Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Kembali lagi bersama saya di channel youtube TH0708 Channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan hiburan Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mengganti atau memindahkan metode pembayaran Google Play Store ke SIM 2 Oke bisa dilihat disini saya menggunakan 2 SIM Yaitu SIM 1 ada Telkomsel dan SIM 2 Indosat Dan disini metode pembayaran yang aktif yaitu Telkomsel yang ada di SIM 1 Dan saya akan mengaktifkan metode pembayaran Indosat yang ada di SIM 2 Tanpa harus mematikan atau mencopot kartu SIM 1 atau yang Telkomsel ini Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke tutorialnya Jangan lupa di subscribe dulu ya bagi yang belum Dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa like juga share video ini Oke Nah pertama-tama kita keluar saja dulu dari aplikasi Google Play Store Lalu kita masuk ke pengaturan di HP kita Setiap HP pasti ada menu pengaturan Oke Nah ini dia Nah di menu pengaturan kita cari saja pengaturan kartu SIM ya Kalau di HP PIPO namanya ini pengaturan kartu ganda dan jaringan seluler Mungkin setiap HP nama pengaturannya berbeda Bisa pengaturan kartu SIM ataupun lain-lain Nah kita klik saja dan disini kita pilih yang The Paul panggilan dan pesan ya Nah kalau di PIPO nama pengaturannya yaitu nomor yang dihubungi dan pesan Yang ini kamu cari saja Kemudian disini kan The Paulnya ini SIM 1 dan SIM 2 untuk panggilan Begitupun untuk SMS SIM 1 dan SIM 2 Nah kita pindahkan saja The Paul panggilannya ini ke SIM 2 Begitupun The Paul SMS atau pesannya juga pindahkan ke SIM 2 Karena kita akan mengaktifkan metode pembayaran di Google Play Store itu ke SIM 2 Nah setelah dipindahkan ke SIM 2 seperti ini kita kembali lagi Nah kemudian untuk pusat SMSnya ya Kita harus memastikan dulu nomor pusat SMSnya Kita disini cari saja di kolom pencarian pengaturan Kita tulis saja pusat SMS Nah seperti itu kita cari Ini dia ya nomor pusat SMS Nah kemudian disini kita klik yang menu nomor pusat SMS Oke dan kita pilih SIM 2 karena yang akan kita aktifkan yaitu SIM 2 Dan kalau kita menggunakan Indosat ini dia nomor pusat SMSnya ya Plus 62816124 Nah untuk nomor pusat SMS lainnya misalkan XS, XL3 dan lain-lain Kita bisa mencarinya di Google Tulis saja dengan kata kunci nomor pusat SMS 3 misalkan ya Selesaikan dengan kartu kamu Nah kalau sudah dimasukkan nomor pusat SMSnya di kolom ini Kita klik OK Nah setelah itu kita kembali lagi Dan masih berada di menu pengaturan Nah disini kita cari pengaturan aplikasi atau pengelola aplikasi Kalau di HP saya di Pipo Nama pengaturannya aplikasi dan izin Kita klik saja Dan kita pilih yang pengelola aplikasi Nah disini kita akan melihat semua aplikasi yang sudah di install atau di download di HP kita Oke kemudian kita cari saja aplikasi Google Play Store ya Dan kita klik kalau sudah ketemu Nah selanjutnya disini ada menu penyimpanan Kita klik saja penyimpanan Kemudian kita klik hapus data Tenang saja ini tidak akan mempengaruhi aplikasi-aplikasi lain ya Aman Nah kemudian disini kita klik paksa berhenti Nah setelah itu sudah selesai ya Kita kembali ke layar utama HP kita Dan saya sarankan matikan dulu HPnya sebentar Beberapa menit atau beberapa detik ya Lalu hidupkan lagi Oke setelah kita mematikan HPnya sebentar Mungkin beberapa menit ya Sekarang kita buka aplikasi Google Play Store nya Dan kita cek Apakah metode pembayaran SIM 2 nya sudah aktif Kita klik profil Google Play kita Kemudian kita klik pembayaran dan langganan Dan kita klik metode pembayaran Oke disini bisa dilihat ya Kartu Indosat yang masih tetap di SIM 2 Sekarang sudah aktif di metode pembayaran Dan sudah bisa kita gunakan untuk melakukan top up game Misalkan atau melakukan pembelian item-item aplikasi Melalui Google Play Store Oke dan Telkomsel menjadi tidak tersedia ya Karena untuk metode pembayaran pulsa di Play Store ini Hanya menyediakan satu saja Untuk mengembalikan atau mengaktifkan kembali Yang tidak tersedia ini Silahkan ulangi Ataupun lakukan tutorial yang sudah saya bagikan tadi ya Nah semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!